Halo assalamualaikum YouTube welcome back to my channel jadi sesuai janji kemarin gue bakalan bahas ilmu basic atau dasar dari bermain Axie Infinity guys karena masih banyak pemula atau yang baru mulai main Axie Infinity itu masih jarang mengetahui dasar-dasar dari Axie Infinity seperti adanya buff, debuff dan lain-lainnya gitu ya jadi disini gue bakalan bahas buat kalian yang baru mulai main Axie Infinity jadi agar kalian lebih paham lagi gitu guys jadi sebelum kalian membeli Axie Infinity itu kalian wajib mengetahui ilmu dasar dari Axie Infinity guys makanya ini ini sangat berguna sekali nanti buat kalian supaya kalian mendapatkan rank yang lebih tinggi di arena nanti gitu guys dan tentunya penghasilan SLP kalian juga bakalan lebih tinggi Oke jadi seperti apa untuk ilmu dasar dari Axie Infinity Mari kita bahas di Takashi tutorial nah jadi di Axie Infinity ini dia memiliki 9 tipe kelas yang berbeda nah bisa kalian lihat ini adalah contoh Axie yang original gitu ya jadi yang pertama kali di launching jadi sekarang itu sudah ada jarang tipe-tipe Axie yang seperti ini gitu ya yang memiliki bagian-bagian tubuh yang khusus atau yang unik itu guys jadi ini sebagai gambaran aja buat kalian yang belum memulai Axie Infinity sama sekali gitu ya Oke guys kita lanjut ke pembahasan stats dari Axie tersebut gitu ya Nah sebelumnya kalian bisa mencari informasi tentang Axie Infinity di web di webnya Axie.zone Axie World dan juga di Binary Asset kita lihat gitu ya Oke langsung kita bahas aja ke stat Axie Infinity guys jadi Axie Infinity nah jadi si Axie ini dia memiliki 4 stat ya ada HP, Speed, Skill dan Moral guys untuk HP ini dia akan meningkatkan nah lalu ada Speed guys Speed adalah angka yang menentukan giliran pertama kita untuk mulai menyerang gitu ya Nah jadi semakin tinggi speed Axie kalian itu maka kalian akan mendapatkan giliran yang pertama untuk menyerang gitu guys Nah jadi Speed ini sangat penting dalam game Axie ini gitu ya Skill ini dia menambahkan bonus damage kalau kalian menggunakan combo attacks gitu guys Nah jadi semakin tinggi skillnya maka damage yang dihasilkan juga semakin tinggi ya lalu ada Moral nah Moral ini dia akan meningkatkan critical dan juga akan meningkatkan kemungkinan less 10 gitu guys jadi kalau less 10 itu misalkan kita sudah diserang oleh Axie lain dan mati tapi tidak langsung mati guys Nah jadi kita masih bisa bertahan atau masih bisa menyerang Nah bisa kalian lihat guys contohnya seperti ini ya untuk less 10 guys Nah jadi ketika Moral kita itu tinggi itu bakalan meningkatkan kemungkinan less 10 dan juga meningkatkan kemungkinan critical guys dan tentunya ini sangat berguna sekali pada saat di akhir-akhir atau injury time gitu ya dan tentunya less 10 ini juga memiliki batasan guys Nah seperti di gambar ini Axie ini dia bisa menyerang atau bertahan selama tiga kali ya 123 gitu guys Oke kita lanjut ke best stats Nah jadi ini adalah stat dasar dari masing-masing tipe kelas Axie Infinity gitu guys bisa kalian lihat ya ini hanya untuk bodinya aja gitu ya belum part-part yang lain guys jadi di sini gua ambil contoh satu ini guys si tipe reptil ya seperti kalian lihat di sini memiliki HP speed skill dan moral ya dan untuk body partnya di sini ada 6 guys ada mata ada punggung tanduk telinga mulut dan ekor ya bisa kalian lihat guys ini adalah 5 tipe part dari reptil gitu ya jadi purnasnya itu 5 guys Nah jadi untuk bagian part yang sama dalam satu kelas akan menambahkan poin-poin tersendiri gitu guys terhadap aksinya dan statnya itu bisa kalian lihat di sini ya jadi seperti akuatik misalkan Nah jika semua partnya itu sesuai dengan tipe akuatik dari 6-6 nya atau pure 6 gitu ya dia akan menambahkan stat HP plus 1 dan juga speed plus 3 gitu guys Nah jadi di sini memiliki masing-masing tipe kelebihan ya dan di sini hanya enam aksi saja yang memiliki part selain body gitu untuk yang tipe daun das dan mecha itu hanya memiliki stat untuk bodinya aja gitu guys ya tidak memiliki part-part selain body seperti mata telinga seperti itu ya lalu ada pure breed guys Nah ini adalah stat yang benar-benar pure tipe aksi itu sendiri jadi untuk tipe pure aqua dia itu lebih condong ke skill ya HPnya yang lumayan tinggi speed dengan lumayan tinggi dan juga skill lumayan tinggi gitu guys nah namun untuk moral dia yang paling rendah gitu guys jadi kemungkinan untuk critical nya itu juga yang paling rendah gitu ya lalu ada bis bis ini dia HPnya kecil speednya ya lumayan sedang lah ya untuk skillnya juga kecil tapi dia moralnya sangat tinggi guys paling tinggi diantara yang lain ya Nah jadi si bis ini dia kemungkinan criticalnya itu lebih besar dibanding yang lain guys Nah jadi si bis juga bakalan lebih sering mendapatkan last 10 gitu dibandingkan aksi yang lain guys lalu ada bird nah jadi di bird itu adalah HPnya yang paling rendah diantara aksi yang lain namun speednya itu paling tinggi guys nah jadi kalau kalian memiliki aksi tipe bird yang pure nya itu level 6 itu kalian bakalan itu pasti kalian bakalan mendapatkan giliran pertama gitu guys dalam menyerang ya nah lalu bagaimana kalau musuh juga mempunyai aksi dengan pure level 6 gitu guys otomatis sama speednya 61 ya nah itu ditentukan dari ID si aksinya guys semakin kecil aksi ID nya otomatis dia akan jalan duluan guys jadi itu bisa dibilang senior aksinya gitu guys karena semakin kecil ID nya maka itu semakin awal dibuat aksinya gitu guys nah lalu untuk tipe bug nah jadi untuk tipe bug dia lebih condong ke skill dan ke moral gitu guys skillnya yang tinggi dan moralnya yang lumayan cukup tinggi gitu guys kedua tertinggi setelah bis ya namun HPnya juga yang lumayan 41 guys lalu ada plan nah plan ini adalah tanknya aksi gitu ya yang sudah jelas HPnya itu paling tinggi dibandingkan si yang lain tapi untuk speed skill dan moralnya itu rendah gitu guys ya nah lalu ada reptile guys reptile ini adalah tipe yang semi tank lah ya atau biasanya juga dia dipakai di backdoor guys jadi si aksi ini memiliki HP yang tinggi speednya yang cukup lumayan tinggi namun memiliki skill yang rendah dan moral yang rendah juga gitu ya oke guys kita lanjut ke bug dan debug ya nah jadi bug di dalam aksi Infinity ini ada attack up moral up dan speed up guys attack up ini dia meningkatkan attack 20% lalu untuk moral itu meningkatkan critical atau moralnya ya untuk next round speed up itu meningkatkan speed 20% untuk next round guys nah jadi bug ini dapat membantu kalian pada saat kondisi-kondisi tertentu gitu guys nah lalu ada debug ya nah untuk debug ini banyak guys nah jadi disini gue bakalan jelasin satu-satu biar kalian paham gitu ya nah disini ada iconnya sendiri untuk debug ya nah untuk yang pertama itu aroma nah jadi si aroma ini adalah mengubah target priority untuk aksinya nah jadi misalkan musuh itu mau menyerang aksi yang paling depan gitu ya tetapi ketika kita memberikan aroma ini si aksi musuh ini bakalan menyerang aksi yang memberikan aroma tadi gitu guys jadi yang depan itu aman ya jadi serangan aksi musuh itu bakalan langsung memprioritaskan yang memberikan aroma tadi gitu guys oke lalu ada attack down tentunya akan menurunkan attack dari aksi kalian sebesar 20% dan ini bisa di stack ya guys ya misalkan ada 3 ya otomatis aksi kalian itu serangannya bakalan berkurang 60% gitu guys nah lalu ada chill chill ini adalah aksi yang terkena chill ini dia tidak dapat masuk ke dalam last 10 guys nah jadi ini sangat berguna untuk meng counter si beast tadi gitu ya yang besar kemungkinannya masuk ke last 10 gitu guys lalu ada fear guys aksi yang terkena fear ini tidak dapat menyerang gitu guys ya nah lalu ada fragile 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 itu shield atau pertahanan dirubah menjadi double damage guys untuk attack yang datang selanjutnya gitu ya lalu ada jing nah aksi yang terkena jing ini dia tidak dapat kritikal gitu guys ya nah jadi jing ini juga sama untuk counternya si beast ya agar tidak kritikal gitu guys nah lalu ada lethal nah jika aksi kalian itu memiliki tanda lethal maka serangan selanjutnya ke aksi kalian akan kritikal gitu guys pasti akan kritikal lalu ada moral down tentunya akan menurunkan moral 20% untuk next round ya bisa di stack juga sama guys nah lalu ada poison guys poison itu dia mengurangi 2 HP setiap action gitu guys jadi setiap kartu yang dikeluarkan atau yang dipakai mau dari kita ataupun dari musuh itu bakalan mengurangi 2 HP gitu ya nah lalu ada sleep guys nah sleep ini fungsinya untuk mengabaikan shield gitu ya nah jika kalian menyerang aksi yang dengan shield tinggi namun kalian gunakan kartu yang mempunyai sleep itu serangan selanjutnya bakalan mengabaikan shield tadi gitu guys misal shieldnya itu sampai ke 300 ya namun kalian memiliki sleep maka serangan selanjutnya itu bakalan mengurangi dari HP aksi musuh gitu guys jadi shieldnya tetap namun HPnya berkurang seperti itu guys ya lalu ada speed down sama seperti yang sebelumnya menurunkan speed 20% ya bisa di stack juga lalu ada stench nah stench ini fungsinya untuk melewati aksi yang terkena stench ini gitu guys nah lalu untuk stench tadi guys misalkan aksi kalian itu nah misalkan kalian nah misalkan aksi kalian yang ini itu memberikan stench ke aksi yang ini gitu ya nah maka aksi yang selanjutnya menyerang ini dan ini maka akan melewati si aksi ini gitu guys nah jadi dia bakalan menyerang ke aksi yang di belakangnya gitu guys ya lalu ada stun guys nah stun ini adalah yang paling nyebelin gitu ya nah karena stun ini dapat membuat serangan kita itu miss gitu ya atau meleset guys jadi meskipun kita itu memiliki attack yang besar tapi kita terkena stun oleh musuh maka attacknya pun tidak kena sama sekali guys jadi tidak ada damage yang dihasilkan gitu guys nah lalu juga kalian bisa melihat dan mempelajari kartu-kartu dari berbagai tipe kelas aksi di sini guys di aksi world.com gitu ya di tool dan ada card explorer guys nah kira-kira apa aja sih serangan-serangan yang ada di tiap aksi gitu guys ya dan juga kartu tersebut memberikan bab dan debab seperti apa gitu ya nah jadi ini cocok banget buat kalian yang sebelum membeli aksinya gitu guys jadi kalian bisa lihat dulu di sini dan ini ada energi yang dibutuhkan ya ada 1 dan ada juga yang 0 guys nah ini 0 ini dia tidak membutuhkan energi untuk mengeluarkan kartu ini gitu guys di setiap kartu juga memiliki attack dan juga defense ya nantunya attack dan defense ini sangat berpengaruh ya dalam pertarungan nanti gitu guys nah kalian bisa diurutkan juga mulai dari attack yang paling tinggi, attack paling rendah defense yang paling tinggi dan juga defense yang paling rendah guys kalian juga bisa memilih dari kelasnya lalu bisa dari biaya energinya dari part tipenya ya dan juga dari attacknya guys nah selanjutnya hal yang paling penting kalian ketahui juga ini guys jadi setiap tipe atau setiap kelas itu masing-masing memiliki counter dan juga memiliki kelemahan terhadap tipe kelas lain ya nah contohnya ini guys ya tipe reptile plant dan dust itu bakalan dapat tambahan 15% damage terhadap aksi aqua bird dan juga down tapi di sisi lain dia memiliki kelemahan terhadap beast bug dan mecha gitu guys jadi kalau misalkan si aksi reptile ini dia menyerang tipe beast itu serangannya itu tidak efektif ya atau berkurang 15% gitu guys namun ketika menyerang tipe aqua maupun bird dia akan mendapatkan tambahan 15% dari kartunya guys nah contohnya ini ya nah jadi disini bisa kalian lihat untuk tabelnya dan kalian harus pelajari guys sebelum memulai di arena nanti ya karena ini sangat berpengaruh terhadap serangan kalian nanti guys nah jadi disini gue contohin ini ya tipe beast dia menyerang tipe plant otomatis bakalan mendapatkan damage tambahan itu sebesar 15% guys nah jadi jika menyerang si plant ini dengan kartu iporis tab yang attack nya itu 110 nah attack nya itu bakalan jadi 120 gitu ya kurang lebih guys kalau beast itu menyerang tipe plant gitu ya nah namun untuk tipe aqua jika kalian menyerang tipe plant ini itu attack nya meskipun di kartu 110 namun attack yang dihasilkan itu cuman 90an gitu guys 95an gitu guys ya namun ketika kalian menyerang tipe aksi yang sama maka serangan kalian itu bakalan tetap gitu guys misalkan di kartu kalian ini 140 maka damage yang dihasilkan pun 140 gitu ya namun bisa bertambah jika kalian mendapatkan critical gitu guys oke guys biar kalian lebih paham kita langsung aja bahas di in game nya gitu ya oke guys jadi ini adalah tampilan awal dari aksi ya pojok kiri ini ada energi lalu di bawahnya itu ada aksi nah disini bisa kita lihat aksi kalian ya bisa view detail nah bisa lihat kartu juga lihat stat nya juga nah lalu disini ada quest ya quest nya ini reward nya 25 slp kalau misi nya itu sudah terpenuhi guys nah lalu ada adventure ya yang sudah gue jelasin tadi nah jadi si adventure ini akan dimulai di ruin 1 gitu guys nah kalau kalian berhasil barulah kalian bisa ke ruin-ruin selanjutnya gitu ya dan di adventure ini aksi kalian itu bakalan bertambah EXP nya guys kalau kalian menggunakan energi gitu ya nah lalu ada arena guys nah di arena ini kita melawan player lain gitu ya dan selama energi ini masih ada itu bakalan mendapatkan SLP guys nah jadi saran gue buat kalian yang baru mulai main EXP tentunya ini aksi kalian itu masih level 1 ya nah jika di arena meskipun aksi kalian di adventure sudah level tinggi misalkan level 17 ya nah di arena itu bakalan semuanya balik lagi ke level 1 guys jadi tidak ada jomplang level gitu ya dengan player lain guys nah lalu bagaimana ketika energi kita sudah habis kita tetap bisa memainkan di adventure maupun di arena gitu guys ya tapi si aksi kalian itu tidak dapat EXP guys atau tidak bertambah si level aksi kalian gitu ya nah begitu juga di arena ketika energi kita sudah habis kita tetap bisa push rank ke yang lebih tinggi tapi kita tidak dapat SLP gitu guys kalau kita menang di pertandingan tersebut gitu ya nah jadi energi ini kalian gunakan sebaik-baiknya gitu ya nah lalu disini gue bakal langsung contohkan untuk gameplaynya ya disini gue start nah jadi ini adalah tampilan di gameplaynya atau di battle nya gitu ya nah di atas ini adalah urutan aksi kalian menyerang guys bisa kalian lihat disini nomor 1 2 3 4 5 6 gitu ya jadi di atas ini adalah urutan si aksi itu menyerang guys tentunya ditentukan juga oleh speed dari aksi tersebut di pojok kiri bawah ini adalah energi yang kita punya guys energi ini 4 ya nah energi yang pertama kali kita dapat itu di adventure adalah 4 dan di next round kita bakalan mendapatkan 3 energi guys kalau di adventure ya nah kalau di arena itu pertama kali kita bakalan mendapatkan 3 energi dan di next round kita bakalan mendapatkan 2 energi guys gitu ya nah lalu disini ada kartu-kartu yang kita miliki yang di random gitu ya dari 4 kartu yang aksi ini miliki nah nanti bakalan keluar ya kartu-kartunya ini ada yang energinya 0 ada yang 1 guys nah ada yang 1 ya bisa kalian lihat nah lalu bakalan kita coba keluarkan kartu ya nah misalnya kita keluarkan kartu yang ini 1 maka langsung berkurang energinya dan kita bakalan mendapatkan seal guys 87 tadi ya sesuai dengan kartunya ya lalu kita bakalan mengeluarkan ini 1 ya defense nya energinya berkurang lalu ini guys contoh ya nah jadi ini contoh guys nah jadi setiap eksi itu dia bakalan menyerang sesuai urutan guys dan setiap eksi itu dan setiap eksi itu kalian nyerang yang paling depan terlebih dahulu gitu ya setelah yang depan mati baru menyerang ke yang paling belakang dan belakangnya lagi gitu guys tapi ada kondisi tertentu si eksi ini dia bisa menyerang ke yang paling belakang gitu guys contohnya seperti eksi yang jalan pertama tadi gitu ya dia menyerang ke yang paling belakang karena di kartunya itu dia memprioritaskan target yang paling terjauh gitu atau yang paling belakang gitu guys nah bisa kalian lihat setiap next round itu bertambah 3 energi ya jika di arena itu bertambah 2 setiap next roundnya guys jadi seperti itu ya untuk mulai main eksi nya gitu setiap musuh juga memiliki defense guys terutama di arena ya nah kalian bisa lihat dulu jika musuh memiliki defense 100 dan sisa hp nya itu 300 nah maka kita itu harus siapkan kartu kita itu attack nya 400 guys seperti itu ya cara menghitung shield dan juga attack nya guys oke guys mungkin segitu dulu aja pembahasan dari cara dasar bermain eksi infinity guys mudah mudahan dapat membantu kalian jangan lupa like share and subscribe channel ini kalau kalian suka dengan channel ini guys oke gua pamit selamat mencoba semoga bermanfaat dan see you in next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bakatuh ya buang